Intro Fernando Colunga saat ini dikenal sebagai salah seorang bintang telenovela papan atas dari Meksiko. Sejumlah telenovela yang dibintanginya, seperti Maria La Del Barrio atau Maria Cinta Yang Hilang, Esmeralda, La Usur Padora atau Cinta Paulina, Amoreal, Alborada, hingga Passion y Poder, meraih sukses hingga melambungkan namanya menjadi salah satu bintang telenovela papan atas Meksiko. Tapi, tahukah kamu? Ternyata melejitnya nama aktor ganteng tersebut di dunia hiburan Meksiko tidak lepas dari campur tangan talia lho. Fernando Colunga mengawali karirnya sebagai seorang pemeran pengganti atau stuntman di telenovela Dulce de Savio, di mana saat itu, ia harus menggantikan sang aktor utama, Eduardo Yanyes, dalam sejumlah adegan bermotor yang berbahaya. Setelah menyelesaikan kursus aktingnya di Centro de Educación Artistica de Televisa atau CEA, Colunga pun mulai mengikuti sejumlah casting. Pada awalnya, wajah Colunga mulai dikenal berkat sejumlah program televisi yang diikutinya. Ia kemudian mulai muncul di sejumlah telenovela sebagai peran pembantu, seperti Senisas Idiamante, Alcanzar Una Estreados, Madras Egoistas, dan Maria Mercedes. Di telenovela Maria Mercedes inilah, Fernando Colunga bertemu untuk pertama kalinya dengan Talia. Talia yang mengaku melihat potensi Colunga sebagai seorang aktor, lalu merekomendasikan pria tersebut kepada tim produksinya. yang tersebut kepada masingkara,- tul-an, struck-an, dan juga di sini. Lalu melihat potensi ya panik, dan juga di sini berkara itu yang di sini. Kemudian saja, kalau kami telah menyebutkan beku, kita membuat puasa kerana, yang tersebut kepada saya. Yang tersebut, kemudian itu, saya feelnya mapa dia di sini, dan kemudian ini cara yang tersebut kepada saya. bagi saya, saya percua sama kalian, we'ampirkan saya membuat bermanfaat, tebekan kerana ini, dia kanan-mah itik. Jadi, ini kanan-mah itik. Dan Mariela del Barrio, saya tahu bahwa dia datang kembali. Setelah sempat bermain bersama dalam telenovela Maria Mercedes. Entah apa yang terjadi di antara Thalia dan Fernando Colunga setelah bertemu untuk kedua kalinya dalam telenovela Marimar. Namun yang pasti, setahun kemudian produser Angelina Nesma memasangkannya dengan Thalia sebagai pemeran utama dalam telenovela Mariela del Barrio. Di telenovela inilah, Thalia dan Colunga dikabarkan menjadi sepasang kekasih sungguhan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh aktris Yuliana Tenice. Kepada jurnalis, Thalia sempat membenarkan kalau dirinya memang dekat dengan Fernando Colunga. Namun, ia tidak mengakui secara langsung kalau mereka memiliki hubungan khusus. Kita ingin menikmati, maaf, Thalia. Tapi apabila ingin berkahwinan? Tidak, saya tidak ingin berkahwinan. Tidak? Tidak, tidak. Kita benar-benar. Dia banyak bekerja. Saya banyak bekerja. Kita sangat baik. Kita ingin berkahwinan. Tapi saya tidak ingin berkahwinan. Sekarang-separangan. Kita harus berhubungan waktu kami kepada yang kami telah berkahwinan. Dan kemudian, 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 pada saat yang Tuhan mencinta, akan datang. Meski demikian, Thalia tidak mampu mengelak ketika sang jurnalis menunjuk sebuah gelang manis di tangan Thalia yang memiliki inisial Fer. Sedangkan Fer adalah nama panggilan untuk Fernando Colunga. Yang lebih meyakinkan lagi kalau Thalia dan Colunga memiliki hubungan istimewa pada saat itu, di belakang gelang berinisial Fer tersebut terdapat tulisan Teamo atau Aku Mencintaimu. Wah, sweet banget kan? A ver, esta es una cruz. Ah, es que esto lo tienen que ver bien. A ver, es una cruz que dice Fer. Me la regaló. Es que la regaló. Sí, y al revés, mira lo que dice. A ver. Te amo. Dan lihatlah bagaimana reaksi Fernando Colunga ketika melihat video pengakuan dari Thalia bahwa dirinya lebih menyukai ciuman dari aktor tersebut daripada aktor lainnya. Sayangnya ini adalah kisah masa lalu dari kedua pasangan tersebut. Saat ini, Thalia telah hidup berbahagia dengan suaminya, pengusaha dan produser musik Tommy Motola. Sementara Fernando Colunga saat ini dikabarkan tengah berbahagia bersama dengan seorang wanita bernama Natalia Fernandes, pasca berpisah dengan aktris cantik Langkah Soto. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.